Nah, sekarang kita move to the language point karena di teks ini dia menjelaskan bahwa untuk menerjemahkan misalnya guide text kita harus mempertimbangkan or consider some of grammar features or sentence structures. For instance, yang sering digunakan ketika kita make procedure text biasanya dia pakai present tense misalnya karena dia lebih tentang menjelaskan procedures jadi somehow also future tense atau paling sering adalah dia menggunakan imperatif atau kata perintah ataupun juga modals. Misalnya seperti ini, you must attend for interview nih, berarti you must attend berarti kamu harus menghadiri wawancara. Nah, you must disini kan kemarin kita udah bahas kan, you must itu salah satu bagian dari modals. Nah, atau dia juga bilang required to see, ini berarti ada syarat-syaratnya ya, required to see ini juga salah satu perintah gitu ya. Berarti ini language point yang harus kita belajar untuk terjemahkan ketika kita menerjemahkan guide adalah bagaimana melihat perintah yang di, level perintah yang diminta. Karena kalau dia misalnya must berarti itu 100% wajib, oke? Kalau require, berarti dia diwajibkan juga tapi dalam hal misalnya tidak seurjen dari must. Nah, misalnya seperti itu. Contohnya nih, ada beberapa. Kapan sih kita pakai must, should, sama have to? Ada yang bisa menjelaskan, must, should, have to tuh kalau bahasa Indonesia, kita artikan apa sih in target language? Mas itu apa? Mas itu harus... Oke, should? Atau sebaiknya, atau seharusnya, ya? Bisa seharusnya. Have to? Ya, sebaiknya. Ya, sebaiknya juga ya. Atau harus juga. Misalnya apakah dia tingkatannya sama? Atau, let's see. Coba kita obligation or recommendation. Ini biar bisa paham kira-kira penggunaan must, should, sama have to itu letaknya di mana sih? Kalau must itu dia official atau written rule. You must be misalnya 18 or older to vote in the US. Berarti itu sudah something that compulsory, wajib. Duty atau strong moral obligation. Ada kewajiban atau strong moral, kewajiban ya, moral ya. Misalnya tentang moral value. You must respect your parents. Misalnya di culture, di budayanya kita, kita harus menghormati orang lebih tua. Berarti itu bersifat must. Karena kalau kita pakai you should respect your parents, kan kedengerannya aneh. Kalau kita bahas ekonomi, ya? Kamu sebaiknya menghormati orang tuamu. Padahal itu sebenarnya sudah keharusan. Nah, kayak gitu. Very strong recommendation. You must visit DC when you are in the US. Misalnya orang-orang bilang, oh, Disney gak sih ini atau apa gitu. When you are in the US. Satu tempat misalnya kayak ini mungkin Disneyland. Kita di Amerika. Misalnya berarti strong recommendation. Misalnya kayak disini. You must visit Taipei Building 101. Ketika you are in Taipei. Berarti itu strong recommendation. Oke. Nah, sedangkan should itu. Kalau misalnya kewajiban itu dia 100%. Should itu bisa jadi kayak 70 atau 75%. Karena dia bersifatnya individu. Personal obligation. Jadi ini lebih ke kasih advice ke orang. Nasehat itu bedanya ya. Kayak saran. Eh, saran dan misalnya yang weaker ya. Gak harus tapi misalnya dia bersifat sebagai personal obligation. I should save more money each man. Saya sebaiknya menyimpan uang tiap bulan nih gitu. Berarti itu untuk kalian sendiri. I should call my brother more often. Saya seharusnya menelpon orang tua saya lebih sering. Seperti itu. And recommendation. She should wear a suit. A suit. Sorry. A suit to the interview. Menggunakan jazz. Oke. Menggunakan jazz atau setelan resmi ketika interview wawancara. Ini berarti dia selain memberikan individual recommendation. Kita juga harus misalnya. Eh, harus. Should juga digunakan untuk memberikan rekomendasi secara person to person. Dan ya yang bersifat pribadi ya. Eh, kamu seharusnya pakai ini dong. Ke kampus misalnya. Atau wawancara gitu. Sedangkan apa sih bedanya must sama have to. Just to clarify. Itu have to is not a modal verb. Tapi dia salah satu juga bentuk yang mirip penggunanya dengan must. Dia changes from. I have to finish this report by five. She has to finish this report by five. Misalnya. Nah, often used in a place of mass when speaking. Necessity. I have to wear glasses to see. Berarti. Biasanya. Ini bentuk perubahannya aja ya. Berarti dia. Lebih ke. Lebih ke. Necessity. Kewajiban juga. Kayak penting. Importance-nya apa. Saya harus menggunakan glasses. To see. Oke. Nah, tapi lebih banyak ke personal obligation juga sih. Sebenarnya have to ini. Nah, yang jelas yang lebih strong adalah must. Oke. Nah. Biasanya dia. Ketika kita speaking. In the speaking or verbal ways. Dia lebih banyak menggunakan have to dibanding must. Oke. That is how native speaker define. Nah, contohnya nih. Sama aja ya. Ini nanti kita coba artikan satu-satu. Tapi must versus have to. Must itu expresses obligation imposed by the speaker. We'll have to express external obligation. Gitu ya. You must. Contohnya. Biar lebih clear. You must complete this essay by Friday. Student-nya we have to complete this essay by Friday. Nah, ini maksudnya. Dari teacher kan. Dia memberikan informasi ke student-nya. Kamu harus menyelesaikan ini. Sebelum hari Jumat. Atau di hari Jumat. Nah, sedangkan student itu lebih ke external. Dia membicarakan sama setelah orang menginformasikan. Oh, dia bilang kita harus. Nah, makanya dia digunakan di speaking. Kita mengulang kembali. Oh, we have to complete this essay. Oke. Nah, it is more common to use have to instead of must in questions. Nah, does he have to do the test? Iya. Karena kita jarang menggunakan must. Must she attend the interview? Do you know? Biasa kita bilang. Does she or does he have to do the test? Nah, biasanya seperti itu ya. Ingat, ini kembali ke have to. Kalau dia interrogatif. Oke. Itu mungkin sedikit penjelasan. Mungkin mbak emasnya kadang juga bingung. Saya pun biasanya bingung. Oh, ini kapan sih dia pakai emas? Kapan dia pakai have to? Ini salah satu contohnya. Oke. Kita masih ada waktu kok. Coba kita try untuk translate obligation. Mbak Utin bisa participate nggak? Ada nggak mbak Utinnya? Hai. Mbak Sitatun. Bisa? Oke, nggak ada respon. Mbak Sini? Mbak Sini? Maaf, maaf tadi saya baru ngurusin pakek saya. Oh, nggak apa-apa. Nggak, aku panggil mbak Utin, mbak Siti, mbak Sitatun, atau mbak Sini. Ada nggak salah satu? Mbak Siti, mbak Siti, mbak Siti, mbak Siti. Langsung nanti di chat, tapi aku nggak bisa balas sekarang ya. Kemarin siapa sih yang chat? Di kolom komentar aja nanti saya cek. Kalau nggak ada berarti saya mau minta mbak Endang dulu lah. Satu, mbak Endang coba translate obligation. Abis itu nanti yang deduction, coba Mas Jimmy. Oke, silahkan. Yang kalimat, you must wear a seatbelt. Iya. Oke. You must wear a seatbelt when you drive. Oke. Kamu harus memakai sabuk pengaman ketika kamu menyetir? Oke. Memakai atau apa nih yang cocok? Kalau kita seatbelt tuh diapain? Supaya lebih smooth nih, translate-nya terjemahnya. Kamu harus menggunakan atau memasang ya, bagusnya? Bisa ya, memasang seatbelt. Atau seatbelt tuh bahasa Indonesia-nya apa? Sabuk pengaman. Ketika kamu berken darah atau mengendarai. Atau ya, mengendarai mobil misalnya. Ini drive itu udah jelas ya, dia mengendarai mobil. Oke. Nah, kayak gitu. Coba. Nomor dua dulu, Mas Jimmy. Certain something is true. Misalnya, contohnya apa tuh? Oke. Ya, berarti dia certain something ya. Ada sesuatu yang jelas terjadi. Oke. Misalnya, Look at all that snow. It must be cold outside. Berarti factual evidence. Nah, terus ada emphasize necessity. Sama ya, tadi ya. Semua sama. Kecuali yang Prohibition itu melarang. Nah, salah satu juga contoh penggunaan must adalah ketika kita menggunakan Massend. Ingat ya, cara menyingkatnya menggunakan apostrophe Nah, prohibition itu larangan. You mustn't your phone while driving. Kamu Kamu tidak boleh menggunakan telepon saat menyetir. Oke, boleh. Menggunakan teleponmu atau telepon genggam ketika menyetir. Kamu tidak boleh ya, betul. Boleh. Dihartikan seperti itu. Karena kita bilang kamu tidak seharusnya. Bisa juga nggak sih? Kamu tidak seharusnya menggunakan teleponmu. Jadi, tergantung konteks kalau ada misalnya dia udah sementara pakai atau belum. Nah, bisa jadi dua. Bisa advice, bisa prohibition. Oke. We use have to instead of must in the past tense. Nah, apalagi sih bedanya must sama have to. Ketika kita in our daily conversation nih, contohnya I had to pay my speeding ticket yesterday. Berarti kita biasanya lebih banyak menggunakan must karena dia bisa di ubah. Jadi, have to jadinya had. Nah, itu kenapa penggunaannya beda? Karena kita bisa menggunakannya di past. Kalau must kan kita nggak bisa ubah ke past tense. Habis itu, ini ada beberapa contoh ya. Udah clear ya semua tentang must. Oke. Sekarang ada language point selanjutnya. ini conditional just to just to clarify. Ini sebelumnya udah dipelajarin nggak conditional nih? Di semester 1? Ya. Sudah ya? Oke. Sampai tiga tipe nggak? Tiga tipe nggak? Tiga tipe. Oke. Ada beberapa type ya. Jadi, untuk hari ini kita cuma bahas first type. Nah, contohnya nih yang tadi. You are also required to see your doctor. Terus, dia bilang, eh, sorry. Yang C. Your tuition fee will be paid. Eh, sengah. Sini. Nah, berarti will be paid by your LEA to confirm your award letter. Nah. Jadi, untuk conditional ini nggak sih? Your tuition fee will. Oh, iya, iya. Oh, ini if, sorry. If you are, aku nyari if-nya mana ya? If you are in receipt of an LEA grant, conditional-nya your tuition fee will be paid by your LEA. LEA berarti dia termasuk first conditional karena dia ada kata if-nya condition-nya if, dia menggunakan present simple, terus result-nya dia will. Jika kamu penerima beasiswa LEA atau grantee your tuition fee atau uang semester atau pembayaran kuliahmu, uang, pembayaran kuliah atau uang semester akan dibayarkan oleh your LEA berarti ini termasuk conditional ya. Dia menjelaskan tentang possible situation in the future. Jika kamu maka akan seperti itu. Jika akan. Oke. Nah, dia masuk first conditional. Oke. Misalnya possible predicting likely result in the future. Bisa juga if the condition happens. Nah, itu namanya conditional ya. Jadi, sebenarnya ada berapa type. Tapi, untuk this evening we specifically talk number one, number first conditional. Contohnya nih, if it rains, we will cancel the trip. Ini kan kondisinya udah jelas kan. Kondisinya kalau itu hujan, hasilnya kita akan cancel the trip atau menunda perjalanan. Kalau kamu belajar, you will pass the exam. kamu akan lulus ujian. seperti itu. Ini namanya first conditional. Oke, gampang kok kalau ini just to make sure kalau misalnya kalian pakai present simple, jangan pakai world, tetap pakai will. Ya, karena dia temannya adalah present feature juga, bukan past feature. Oke. kayak ada yang bisa mbak luki lagi dong biar lebih jelas lagi first conditional itu seperti apa. Dibaca indonesia? ya. Contohnya sama. Sama. Okay. The first conditional is used to express a real or very probable situation in the future. Okay. It refers to things that will possibly happen in the future if a condition is met. Okay. The first conditional is common when we are talking about possible plans, promises, warnings, threats, or for frustrating someone artinya art terjemahannya kira-kira apa? Kondisional is used to kondisional pertama biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian iya betul atau yang akan datang di masa depan. Okay. It reverse itu berarti sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Jika kondisinya memungkinkan. Okay. Misalnya if we work hard we will finish the project on time. Okay. Apalagi misalnya sesuatu yang possible terjadi lah kalau kalian punya plan rencana. If I apa mbak Eka atau mbak Luki bisa buat contoh sendiri. if I must study hard we will pass the exam. Okay. Apalagi kira-kira yang possibly happen. Ada? Okay. Misalnya give up on apa nih? The first conditional Okay. The first conditional itu common when we are talking about possible plans rencana yang masuk akal ya promises warning threats ancaman atau persuading someone atau mempengaruhi seseorang peringatan janji-janji misalnya itu biasanya pakai conditional misalnya if I finish my work here I will marry you misalnya kayak gitu kan itu kan possible plan janji semua itu semua pakai first conditional nah present simple if I go to Italy next week for work I will visit the colesium kayak gitulah contohnya ya mantep lah udah pahami ya first conditional nah tadi udah ada beberapa yang buat kalimat sekarang ayo kita menerjemahkan beberapa contohin nomor satu mbak darwati nomor dua nomor dua mbak eka nomor tri mbak endang nomor mbak mbak arie nomor five three four five mas jimmy karena tadi sudah ya mbak oke bisa nomor one mbak darwati coba coba try to practice if I find her address I will send invitation okay jika saya menemukan alamatnya saya akan mengirim dia udangan menyeramkannya un dan oke good number two siapa nomor dua mbak 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 ya number two can you try to translate yes gak apa-apa gak apa-apa it's fine masih sibuk ya ya telah belajar telah belajar oke oke number three mbak endang if it is hot today we might go swimming ya if it is hot today seandainya jika ya boleh seandainya we may go swimming oke nah ini ada beberapa ya disini may dia tidak menggunakan whale tapi kita bisa menjelaskan kalau dia may boleh ya berarti in another sebenarnya sama sama polanya tapi dia tidak mengikuti pola sama kayak if you have studied nah dia juga contohnya itu termasuk lumayan tidak mengikuti pola karena dia menggunakan perfect nah gitu oke jadi sekalian kita analisa yang mana sih termasuk first conditional yang mana bukan oke number four thank you mbak and if you see her don't tell her I was here don't tell her I was here oke if you go to the supermarket cat mana nih mas Jimmy oke 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 nah seperti itu nah walaupun di beberapa contohnya dia tidak mengikuti grammar tapi itu bisa diartikan sebagai conditional oke karena dia maknanya sama tapi untuk lebih baiknya kalau mau kalian membuat kalimat conditional aku harus ikuti pola present simple sama future simple ya oke well next sekarang kita masuk ke learning activity itu salah satu contohnya yang di buku itu juga dia menjelaskan tentang recipe oke atau resep nah biasanya ibu-ibu nih mbak-mbak banyak-banyak lihat resep salah satu contoh procedure text adalah recipe nah with structure nya lihat tuh ada judul unsack biscuits gold nya itu tuh title terus list of material required to complete the procedures misalnya dia butuh apa aja two cups of roll oats one and a half cups caster sugar four tablespoons golden syrup two tablespoons boiling water one cup plain flour and two hundred and fifty grams of butter and one teaspoon of baking soda misalnya dia you will need itu ingredients ingredients nah procedures nya ini models of procedures structure misalnya sama ya tadi tapi ini lebih ke details tentang resep atau tata caranya nah kenapa disitu di lingkarin turn or melt itu lebih ke as a commons atau perintah nah sentences beginning with first kadang dia kalimatnya dimulai dengan kata kerja sequence of steps in the order they need to be complete nah itu ada sequence itu urutan ya oke sequence urutan dari langkah-langkah in order they need agar mereka they need to be complete yang mereka harus lengkapi atau ikuti nah contohnya turn oven into one hundred one hundred and sixty degrees celsius lightly grease oven tray mix campurkan oats flour and sugar in a large bowl terus melt butter and golden syrup in a pan mix baking soda and boiling water in a cup add this mixture to melted butter and golden syrup nomor 6 nomor 6 ini kiri-kiri artinya apa add this mixture number 6 kan dia udah bilang mix baking soda and boiling water in a cup berarti campurkan baking soda dan air 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 hangat dalam sebuah cup mangkok boleh ya atau wadah nah nomor 6 nomor 6 itu kiri-kiri artinya apa add this mixture tambahkan tambahkan adunan ini nah to melted mencairkan mentega mencairkan butter dan eh butter itu bahasanya apa wd terjemahkan wd margarin eh kok margarin sih margarin mentega enggak sih margarin itu apa merek ya eh iya ya sama golden syrup nih syrup golden maksudnya apa ya syrup syrup jenis kali ya golden syrup iya mungkin ya seperti itu syrup kayak tambahkan this to the oats mixture in the large bowl jadi sama semua perintahnya dia dimulai dengan perintah nih nah sebenarnya lebih bagusnya kalau dia mengikuti pola yang tadi first turn oven cuma karena ini namanya resep dia punya yang penting dia dimulai dengan kata kerja apa kata kerja oke walaupun dia dia berbentuk phrase ini namanya berbentuk phrase karena dia bersifat perintah apa kalimat yang tidak dimulai dengan subjek tapi dia dimulai dengan kata kerja oke nah jadi diartikannya juga bisa lebih tambahkan kayak gitu bukan menambahkan tambahkan atau nyalakan kayak gitu roll press and bake panggang sekitar 20 menit misalnya seperti itu ya nah kalau misalnya mengertikan prosedur intinya adalah yang tadi mengikuti polanya aja oke ayo kita practice to translate this recipe hmm ada yang mau mencoba pepperoni pasta apa harus diterjemahkan ya menerjemahkan resep ini resepnya ya boleh silahkan bahannya dulu ya bahannya dulu oke oke itu namanya adalah merica dua rata perop